selamat menikmati 2022 nah disini saya akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan logika matematika yang meliputi pernyataan serta menentukan nilai kebenaran tapi sebelum saya bahas soal-soalnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe serta antusias menonton video di channel Ruang Tentor ini dan saya mendoakan kalian semua bisa lolos tes tahun ini dan yang belum subscribe agar di subscribe terlebih dahulu serta video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan teman-teman semua untuk channel ini mari kita masuk ke pembahasan soal ya kita mulai dari soal nomor 1 ya diperhatikan soalnya disini diantara kalimat berikut yang merupakan pernyataan kecuali jadi kita akan dari kelima pilihan ini kita akan menentukan yang mana yang bukan pernyataan A. 27 merupakan bilangan prima B. matahari terbit dari barat C. siapakah nama anak itu D. 3 tambah 8 sama dengan 11 atau E. Adi adalah seorang pelajar jadi yang mana disini yang bukan pernyataan ya sudah pasti jawabannya adalah C karena ini bukan pernyataan tapi pertanyaan jadi teman-teman semua kita perlu ingat kembali apa sih itu pernyataan jadi kalimat terbuka kemudian pernyataan itu semua pernah kita ajarkan ya atau kita pernah dapatkan di materi kelas 1 SMP atau kelas 7 tapi tidak apa-apa saya ingatkan kembali ya oke jadi disini ingat ya kalimat terbuka adalah kalimat yang belum atau yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya contoh kalimat terbuka itu misalkan 2 X ditambah dengan 3 sama dengan 4 jadi ini merupakan kalimat matematika ya tepatnya kalimat terbuka jadi tandanya suatu kalimat matematika seperti ini dikatakan kalimat terbuka kalau dia memuat variable ya jadi kalau variable ini X ini diganti dengan sesuatu kata kalah angka maka itu akan menjadi sebuah pernyataan ya dan pernyataan itu sendiri itu bisa dua kebenarannya bisa benar atau bisa salah jadi pernyataan disini adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya jadi nilai kebenaran dari pernyataan itu bisa benar bisa salah jadi A, B, D, E ini merupakan kalimat apa namanya pernyataan dua tujuh merupakan belangan prima ini salah ya ini pernyataan yang bernilai salah matahari terbit dari barat ini juga pernyataan yang bernilai salah tiga tambah delapan sebelas itu pernyataan yang bernilai benar dan Adi adalah seorang pelajar ini pernyataan ya kita tidak tahu apakah ini benar atau salah ya sementara bagian C tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan pertanyaan kemudian ada tambahan ya ada negasi negasi suatu pernyataan adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan semula semula benar dan sebaliknya maksudnya pernyataan akan bernilai benar jika pernyataan awalnya adalah salah jadi seperti inilah contoh kalimat-kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah ya sudah jelas ya oke next nomor 2 ya tadi sudah disinggung ingkaran atau negasi ya diperhatikan ingkaran dari pernyataan beberapa bilangan prima adalah bilangan genap adalah apa jadi yang mana disini yang merupakan ingkaran atau negasi dari kalimat yang ini nah disini saya ingatkan kembali bentuk umum ya dari disini saya ingatkan kembali pernyataan ini kan pernyataan kuantor ya pernyataan berkuantor jadi bentuk umumnya seperti ini oke ini saya perkenalkan dulu ya ini adalah simbol untuk setiap atau semua jadi ini simbol untuk setiap atau semua yang simbol A terbalik kemudian ini adalah simbol untuk beberapa atau tidak semua yang merupakan ingkaran dari untuk setiap ini tidak semua kemudian ada atau sebagian ya sebagian oke jadi ingkarannya untuk setiap ini adalah beberapa begitu pun sebaliknya ingkaran dari beberapa ini adalah untuk setiap atau semua nah sekarang teman-teman ini bisa dituliskan dalam bentuk umum seperti ini ya ini bisa dituliskan beberapa itu simbolnya seperti ini bilangan prima adalah bilangan genap ini ya bisa dituliskan seperti ini ya jadi P ini adalah bilangan genap maksud saya jadi ini beberapa bilangan prima adalah yang disembuhkan dengan tanda E terbalik terus bilangan prima disembuhkan dengan P nah ini kalau kita ingkarkan kita negasikan seperti ini maka kita ingkarkan satu-satu kalau kita ingkarkan ini kalau kita negasikan maka akan menjadi seperti ini ya terus ini kita masukkan juga ke sini sehingga kita bisa baca sekaligus ya jadi ini adalah untuk setiap atau semua semua bilangan prima jadi semua semua bilangan prima berarti ini sudah salah ya semua bilangan prima adalah ya bukan ya karena kalau ada kata di sini ini dibaca bukan atau tidak itu bukan bilangan genap jadi jawabannya di sini adalah C eh maaf adalah B ya semua bilangan prima adalah bukan bilangan genap oke jadi kalau apa namanya simbol ingkarang atau negasi seperti ini ya saya kasih contoh misalkan apa negasi dari hujan turun ya jangan dikatakan negasi dari hujan turun ini adalah hujan naik ya bukan ya negasi dari hujan turun ini adalah hujan tidak turun ya hujan tidak turun akan keliru kalau dikatakan hujan turun itu negasinya adalah hujan naik ya ini bukan lawan ya ini bukan lawan jadi naikkan lawannya turun tidak seperti itu konsepnya oke kita lanjut ya udah apa-apa kita ke nomor tiga oke sekarang diperhatikan nomor tiga pernyataan yang setara jadi ada kata setara setara ini adalah artinya ekvivalen pernyataan yang setara atau pernyataan yang ekvivalen dengan pernyataan jika setiap orang menanam pohon maka udara bersih ya ekvivalen saya tambahkan sedikit ekvivalen itu artinya mempunyai nilai kebenaran yang sama jadi nilai kebenarannya nilai kebenarannya sama oke diperhatikan ini jika setiap orang menanam pohon maka udara bersih ini bisa dituliskan dalam bentuk kalimat implikasi jika maka seperti ini ya perhatikan teman-teman semua kalimat implikasi jika maka itu beberapa apa namanya beberapa bentuk seperti ini yang mempunyai nilai yang sama atau ekvivalen kalimat implikasi ini yang pertama dia ekvivalen dengan kontraposisinya ya seperti ini ya kita cari saja disini ada tidak jawabannya ya jadi kita balik ya jadi ini adalah P yang udara bersih adalah Q coba kita balik seperti ini jika udara tidak bersih jika udara tidak bersih ada ini jika udara tidak bersih jika udara tidak bersih ya berarti ini sudah salah ini ya maka setiap ya setiap ini kita negasikan menjadi beberapa beberapa orang tidak menanam pohon berarti jawabannya adalah D oke kemudian kalimat implikasi ini yang jika maka dia juga ekvivalen dengan bentuk seperti ini jadi jadi kalau seandainya tidak ada bentuk kontraposisi seperti ini maka coba dicari bentuk konjunsi ya bukan T atau Q gitu tapi disini ada berikan satu soal ya ya ini dia jadi kalau tadi itu sama pernyataan yang setara jika maka nah ini pernyataan yang setara juga masih jika maka tapi sepertinya disini coba kita lihat ya kita cari dulu kontraposisinya kalau misalkan kontraposisi tidak ada berarti kita cari kalimat yang menggunakan kata konjunsi tadi jadi kembali ke yang saya tuliskan dulu jika P maka Q ini ekvivalen atau setara dengan kontraposisinya kemudian jika P maka Q ekvivalen juga dengan bukan P atau Q ya nah sekarang kita lihat ini adalah P kemudian harga kebutuhan pokok naik ini adalah Q yang pertama kita cek dulu ini ya coba kita kontraposisikan jika harga kebutuhan pokok tidak naik ya ini tidak ada ya jadi kita cari yang diawali dengan jika harga kebutuhan pokok tidak naik ini salah berarti bukan ini yang digunakan sepertinya kita menggunakan yang pernyataan yang ini ya berarti kalau kita gunakan ini berarti ini kita negasikan harga BBM tidak naik oke harga BBM tidak naik yang ini atau A harga kebutuhan pokok akan naik A berarti inilah jawabannya B ya jadi ini yang sesuai bukan P atau Q jadi harga BBM tidak naik atau harga kebutuhan pokok akan naik oke dipahami ya teman-teman kita lanjut nomor 5 ya soal nomor 5 diperhatikan disini soal nomor 5 ini merupakan soal yang berkaitan dengan soal penerakan kesimpulan yang terkenal dengan kata modus jadi ada tiga modus ada modus ponens ada modus tolens dengan dengan ada modus silogisme ya saya ingatkan kembali beberapa bentuk umumnya ya ketiga penerakan kesimpulan ini yang pertama adalah modus ponens modus ponens itu bentuk umumnya jika permisi yang pertama jika P maka Q permisi yang kedua adalah P maka kesimpulannya adalah Q sebagai contoh jika saya makan maka saya kenyang ya premis kedua saya makan maka kesimpulannya saya kenyang kemudian bentuk yang kedua adalah modus tolens ya bentuk umumnya kalau premis pertama itu jika P maka Q premis yang kedua adalah bukan Q maka kesimpulannya adalah bukan P contoh jika saya makan maka saya kenyang saya tidak kenyang maka saya tidak makan kemudian premis penerakan kesimpulannya yang ketiga adalah silogisme ya silogisme itu premis yang pertama jika P maka Q premis yang kedua jika Q maka R maka kesimpulannya adalah ini bisa dicoret P maka R sebagai contoh jika satu kurang dari dua dan dua kurang dari tiga maka kesimpulannya satu kurang dari tiga ya kurang lebih begitu contohnya oke jadi dicoret yang sama seperti ini kita lihat disini jika udara tidak tercemar maka rumah segar jika rumah segar maka kupu-kupu bertelur nah ini yang sama kita bisa coret manjak jadi kesimpulannya jika udara tidak tercemar maka kupu-kupu bertelur jika udara tidak tercemar ini salah oh ini maka kupu-kupu bertelur ya jawabannya B oke lanjut nomor terakhir nomor 6 oke nomor 6 ini soal tentang menentukan nilai kebenaran ya dilihat ya nilai kebenaran yang tepat untuk pernyataan P ya jika P atau Q maka Q pada tabel berikut adalah ya jadi ini kita perlu cari satu-satu nilai kebenaran jadi kita cari dulu yang di dalam kurung ya coba kita ingat kembali ini kalimat pemilihan atau konjunsi ya yang dilihat adalah yang langsung disini ya dia akan bernilai salah jadi ini bentuk P atau Q akan bernilai salah kalau keduanya salah maka yang lainnya akan betul ya apakah dua benar atau satu benar itu pasti benar ya jadi yang dilihat dengan yang ini kecuali kalau P dan Q kalau P dan Q itu dia benar kalau keduanya benar yang lainnya salah kebalikannya dengan kata atau ya oke kemudian aku disini kui ini jadi kui ini B S B S kalimat implikasi akan bernilai salah kalau benar salah jadi ini salah yang lainnya benar jadi dia salah kalau bernilai benar salah yang lainnya kalau benar 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 ini benar 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 salah benar ya maka inilah jawabannya BSBB BSBB di sini adalah A ya oke ya baik teman-teman semua saya kira untuk sebentar ini saya lihat dulu ya penjelasan singkat untuk soal-soal yang berkaitan dengan silogisme saya berharap agar video ini di-share dibagikan ke rekan-rekan kita apakah yang akan mengikuti ujian P3K maupun PPG tahun ini dan saya mendoakan teman-teman semua bisa lolos ya baik saya kiri terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sub indo by broth3rmax